Teriswaka Pelantun Cinta Surga itu memberikan mahar berupa uang tunai RP 270, 4, 20 dan logam mulia seberat 23 gram Pernikahan tersebut membuat publik mulai mencari sosok serta jejak karir Nabila Maharani Nabila Maharani dikenal publik sebagai penyanyi yang suka menyanyikan ulang lagu-lagu milik musisi lain Ia memulai akun Youtubenya sejak 2019, selama berkarir menjadi musisi Nabila Maharani sempat merilis mini-album pada Mei 2020 yang berisi 5 lagu seperti Berhenti Berharap, Sulit Lupakanmu, Doa Untuk Ayah, Bertahan Atau Lepaskan, Dan Bersamamu Duniaku Berbeda Wanita pemilik nama lengkap Nabila Maharani Widya Dewi itu pertama kali bertemu Teriswaka saat membuat proyek Youtube pada 2020 dengan nama Nabila Swaka Kolaborasi keduanya menuai respons positif dari warganet hingga kini akun Nabila Swaka memiliki 4,94 juta subscriber Berbalut busana putih dan dipadu kain batik, akad nikah Teriswaka dan Nabila Maharani digelar di tempat terbuka dengan latar pemandangan pantai yang indah Mengutip dari kanal showbizliputan6.com, Jumat 28 April 2023, Nabila Maharani mengungkapkan momen sekali seumur hidup ini merupakan pernikahan impian yang selama ini ia dambakan Nabila pernah bilang, wedding dreamlah Salah satunya disitu dan yang paling dekat, sebut Nabila saat wawancara virtual dengan Awak Media, Kamis 27 April 2023 Diketahui Teriswaka dan Nabila memang tak mengundang banyak tamu untuk hadir di pernikahan sakralnya Sedari awal, pasangan ini sepakat menggelar pernikahan yang simpel dan sederhana Kita memang gak ada share undangan Emang acaranya kecil-kecilan, gak mau besar-besar Yang penting menurut saya sah, menurut negara sah, menurut agama sudah cukup Sisanya tinggal upload foto aja kalau udah sah, jelas Teriswaka Untuk mas kawin pun Teriswaka hanya memberikan uang tunai sebesar RP270-420 bersama logam mulia seberat 23 gram untuk Nabila Jumlah mahar itu dipilih untuk mengabadikan tanggal kebahagiaan mereka Tentunya banyak juga yang penasaran dengan biaya pernikahan pasangan musisi ini Baik Teriswaka maupun Nabila tak menyebutkan total biayanya Namun mengulik laman Bride Story, harga venue pernikahan mereka yang berlokasi di Queen of the South Parangkritis, Yogyakarta yakni sekitar RP168 juta untuk paket 100 tamu Detail paket RP168 juta yang ditawarkan di Bride Story tersebut sudah termasuk MC, foto dan cinematic, makeup artist, hotel termasuk makanan dan minuman untuk 100 orang, dekorasi, dan jasa wedding organizer Tentunya jika menambah jumlah tamu maka akan dikenakan biaya lagi Di mana tempat akad nikah mereka di Queen of the South maksimal berkapasitas 500 orang Selain itu paket pernikahan tersebut belum termasuk baju pengantin dan tentunya cincin pernikahan yang mereka pilih dari salah satu merek perhiasan terkenal di Yogyakarta Dengan biaya tersebut, pasangan ini mengaku memang ingin menggelar pernikahan sederhana Terima kasih telah menonton!